Dari channel Newstrand Official. Saudaraku, pada kali ini kita akan membahas video viral pernyataan dari Bang Deddy Mulyadi. Tentu kalian masih ingat ya, Bang Deddy Mulyadi. Yang inti dari apa yang beliau sampaikan adalah, sekarang ini para generasi kita, penerus kita, putra-putra bangsa ini banyak yang sudah lupa dengan para leluhurnya. Kenapa? Di antara lain disebabkan oleh adanya doktrin-doktrin dari para pendatang dari bangsa asing, yang kita duga adalah, yang dimaksud ini Ognum-Ognum Habibah Alawi ya, yang suka mengagung-agungkan leluhurnya, membangga-mbanggakan leluhurnya, tetapi merendahkan leluhur bangsa Indonesia, bahkan ada yang merendahkan kiai-kiai Nusantara. Sehingga ini layak untuk kita sampaikan dan kita bahas. Saudara-saudaraku ini penting untuk mengingatkan kita agar kita menjaga jati diri bangsa identitas nasional, jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang merdeka. Saudara, sebelum ini saya tadi sudah menyampaikan informasi live juga di channel Tanda Kejadian. Sebelum ini saya menyampaikan di channel Tanda Kejadian yang ngamuk adalah Gus Nuril. Gus Nuril dan direaksi oleh Gus Buat. Gus Nuril marah, ngamuk Gus Nuril, karena Pak Alawi ini sudah keterlaluan, perilakunya sok-sokan mereka. Sehingga sampai beliau menyampaikan kalimat, kalau Habib Pak Alawi di Indonesia masih sok-sokan, sok ya, sombong ya, arogan, maka bisa-bisa disembeleh oleh bangsa peribumi, kalau Pak Alawi masih sok-sokan seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, Saudara-saudaraku. Kemudian saya juga sampaikan video bagaimana ceramah Bahar Ben Semit di channel Tanda Kejadian. Sebelum ini saya tadi live di channel Tanda Kejadian. Bahar Ben Semit doktrin bahwa haram hukumnya tes DNA. Juga direaksi oleh Gus Buat Pelaret. Kemudian ada Habib Faisal Asagab juga, yang sangat menghinakan Hadro Tuseh G.H.J. Hasim Asari. Nah, Saudaraku, kalian bisa menyimak di live terbaru di channel Tanda Kejadian. Nah, kali ini di channel ini kita akan membahas dari pernyataan Bang Deddy Mulyadi. Sangat penting kita sampaikan. Mohon disimak videonya sampai akhir. Namun sebelum itu, Saudaraku, seperti biasa untuk menunggu kalian kumpul ya. Jadi, kita sampaikan semoga kalian semuanya sehat lahir dan batin. Sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya. Mudah-mudahan diberikan usia dan umur yang panjang, diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan selalu kita ingatkan, Saudaraku, sebangsa setanar yang kami banggakan, yang kami muliakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Plorote, bahwa untuk selamat di dunia itu, tidak dibutuhkan nasab balawi atau nasab apapapun. Yang dibutuhkan adalah ilmu. Dan untuk selamat di akhirat juga dibutuhkan ilmu. Untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak dibutuhkan nasab. Terutama nasab dari balawi tidak dibutuhkan. Apalagi nasab balawi terbukti, berdasarkan tes DNA, mereka berhaplogrup keturunan Yahudi KW, Yahudi Askenasi. Jadi, Saudaraku, kita sekarang yakin, bahwa balawi memang bukan keturunan Rasulullah, karena sudah ada fakta-fakta yang jelas. Fakta-fakta yang jelas, sehingga kita meminta kepada pemerintah, agar Robito Alawiah yang mencatat, nasab keluarga balawi, kemudian diaku sebagai keturunan Rasulullah ini, tidak benar. Ini harus dihapus. Karena ini pembuangan publik yang berabad-abad ini. Maka Robito Alawiah selayaknya sudah dibubarkan. Karena Pak mengaku, mencatat nasab Rasulullah, padahal dia bukannya, nasabnya bukan ke Rasulullah ternyata. Oke, Saudaraku, saya akan perdengarkan bagaimana cuplikan video yang viral dari ceramanya Bang Deddy Mulyadi. Kalau saya tidak salah, nama beliau begitu ya, Bang Deddy Mulyadi. Dari channel, ini channel, bukan Budak Yaman. Terima kasih ya. Ketua Gerindra, Kabupaten Subban. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunni. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhur ini. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya. Dengan bauknya. Dengan jangawarengnya. Dengan udeg-udegnya. Dengan aisyurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa. Berasal dari mana. DNA-nya dari mana. Genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional. Terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini. Tiap hari membanggakan leluhurnya. Tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya. Tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabah pada mereka. Menghormati mereka. Mendewa-dewakan mereka. Dan kita mengatasi diri kita lebih rendah dari mereka. Luar biasa Bang Deddy Mulyadi ya. Sangat tegas, tajam. Jadi walaupun beliau tidak menyebut Oknum Habib Ba'lawi. Yang dimaksud yang sudah membangga-mbanggakan leluhur mereka. Orang asing datang ke Nusantara ya. Ya kita menduga itu yang dimaksud adalah Ba'lawi. Karena Ba'lawilah yang selama ceramah mendoktrin bangsa Nusantara ini. Ya mendoktrin bahwa mereka yang paling hebat, paling mulia. Sampai ada yang mengatakan ya satu Oknum Habib Ba'lawi lebih mulia daripada ya 70 Kiai Alim. Ya. Ini sangat menyesatkan. Ya menyesatkan. Jadi saudaraku, ini benar-benar sangat mengingatkan kita. Jangan sampai kita itu mau dibodoh-bodohin oleh Oknum Habib Ba'lawi. Mulai sekarang kalian tidak mau menghafal leluhurmu sendiri. Tapi yang kamu hafal adalah leluhur Ba'lawi. Ya. Setiap hari dikirim Al-Fateka. Yang dihafalkan adalah leluhur Ba'lawi. Sampai ke Fakimu Kodam. Sampai ke Ubadilah. Sedangkan nenek buyutmu sendiri kamu lupa. Ini namanya kebodohan ya. Dan mereka berhasil. Upaya mereka secara sistematis untuk menghilangkan. Budaya kita ini berhasil. Ya. Karena apa? Sekarang orang Nusantara ini. Terutama umat muslim yang kurang literasi. Sekarang lebih bangga memakai atribut-atribut yang diberikan. Yang dicontohkan oleh Ba'lawi. Ya. Mereka lebih mempercaya diri. Kalau memakai budaya-budaya. Melakukan budaya-budaya dari Ba'lawi. Termasuk itu ada buya. Itu ada buya. Waduh ikut lari javin muter-muter loncat-loncat jingkrak-jingkrak. Waduh bangga. Ya. Tapi pada budaya sendiri dia mengharam-haramkan. Melarang. Nanti ditakut-takuti masuk neraka. Tidak halal masuk surga. Kurang ajar itu. Ayo sekarang saudara aku bangkit ya. Bangkit. Jadi. Tidak ada yang bisa jamin. Kalau kamu memakai atribut-atribut yang diberikan oleh keturunan imigran nyaman. Kamu dijamin masuk surga. Tidak ada yang bisa jamin masuk surga. Itu jelas kebodohan itu. Ya. Kalau kamu percaya kepada mereka. Jadi. Tidak ada satu oknum HP bahalawi yang sekarang ini hidup di Nusantara. Yang bisa memberi syafat menjamin surga. Tidak ada. Itu hanya doktrin. Kalau kamu percaya. Kebodohan. Akut. Ya. Sampai dilupakan leluhur sendiri. Ya. Kamu tidak berani membanggakan diri sendiri dan leluhurmu. Kamu terlalu inferior. Para muhiben. Ya. Kamu harusnya berjuang untuk menjadi superior. Sejajar sama bakalawi. Jangan kamu mau direndah-rendahkan. Ditaruh di telapak kaki bakalawi. Kebodohan itu namanya. Terima kasih Bang Deddy Mulyadi. Luar biasa ini Bang Deddy Mulyadi. Kita lanjut ya. Dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Jangan kita menganggap lebih rendah. Kita terasa domba kita kirim. Uang kita kirim. Untuk mendapatkan air putih. Agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku. Dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah. Kalian yang terdoktrin rela menyerahkan segala sumber daya yang Anda miliki. Uang kau serahkan kepada mereka. Sampai macam-macam sudah. Nggak usah saya sebut. Cerita hebatnya leluhurnya orang lain. Solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan. Leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih dekat dengan yang tunggal. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala dibanding leluhur mereka. Jos gandos. Leluhur mereka tidak lebih baik dari leluhur kita. Leluhur mereka tidak lebih super dari leluhur kita. Leluhur kita yang lebih super, yang lebih hebat. Yang harus kita banggakan adalah leluhur kita. Kalau leluhur mereka itu hebat. Nggak mungkin Yaman di masa lalu penuh dengan konflik. Nggak mungkin keturunan Yaman imigran datang ke Nusantara hanya mencari sesuap nasi. Untuk menjadi penghidupan yang lebih baik. Lalu memalsukan nasab ngaku-ngaku keturunan Nabi. Nggak mungkin kalau mereka itu orang hebat. Sekali lagi. Kalau leluhur Mbak Alawi itu orang-orang hebat saudara. Tidak akan pernah dia terdampar ke Nusantara menjadi antik-antik Belanda. Nggak akan pernah. Dia akan bisa membangun negaranya yang penuh damai. Tapi mereka justru datang ke Nusantara ngemis. Ngemis di Nusantara hanya demi sesuap nasi. Berarti Nusantara, leluhur Nusantara yang lebih hebat. Bangkitlah saudaraku. Ya kamu jangan mau didoktrin. Sudah saatnya Indonesia bangkit. Sudah saatnya warga Nusantara bangkit merasa superior dari mereka. Mereka lah yang inferior. Mereka merasa hebat karena dia doktrin. Menggunakan cerita-cerita kurafat yang membodohi kalian semuanya. Begitu. Saya jadi semangat nih. Ya luar biasa Bang Deddy nih. Bisa membakar semangat saya nih. Mudah-mudahan juga membakar semangat kalian. Para budak spiritual. Sudah saatnya kalian melepaskan diri. Dari ketergantungan kepada mereka. Ayo independen. Mereka dalam spiritual. Gak ada mereka yang bisa jamin surga. Mereka sendiri aja. Kebobolan. Sana-sini berbuat asusila. Ada yang menghabisi jamaannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi semangat ya. Jadi ini sangat luar biasa. Artinya semakin banyak yang sudah paham. Mbak Lawi itu penghancur budaya nasional. Bahlawi itu menghancurkan sejarah. Bahlawi itu membuat bodoh. Pembodohan masal di Nusantara. Kalian kalau percaya ketelaluan.com. Dari Bang Firdas. Terima kasih ya. Makin banyak yang paham persoalan nasab Balawi. HP palsu. Ingin merongrong negara. Nah. Orang seperti Bang Deddy sudah berani ngomong ya. HP palsu. Ingin merongrong negara. Mengubah sejarah Nusantara. Tukang Palak. Dan lain-lain. Ya. 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 Ya jadi ini ada muhibin juga nih datang. Terima kasih Bang Lalu Ruslan. Muliakanlah kedua orang tuamu. Jangan memuliakan KB Ba'lawi ya. Oke saya lanjutkan dulu. Nanti saya baca-baca komentar pancendengan ya. Wow. Saya senang nih. Banyak yang hadir di channel kita pada sore kali ini ya. Nah. Aduh Bang Lalu Ruslan. Terima kasih hadirnya lagi ya. Dari Lombok. Lombok menyimak. Terima kasih Bang Lalu Ruslan. Dari. Sutresno Bambang. Warga Indonesia harus hati-hati dengan para habaib. Dan jongos-jongosnya ya. Karena telah mengajarkan faham siah. Ya begitulah mereka itu ya. Astagfirullah. Kita lanjut ya Bang Deddy Mulyadi. Dekat dengan hiang tunggal. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibanding lalu huru mereka. Ada. Orang yang ngaku-ngaku habib. Datang kebesaran apa? Minta uang. Minta perempuan. Sampai. Kiai Bapak waktu itu. Dia sembunyi tiap datang habib itu. Dia sembunyi bilang ke habib itu. Kiainya lagi gak ada. Sampai gitu. Cik. Bapak misalkan. Tahu gak mana turunan Nabi mana bukan. Udah 14 abad gitu teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung. Orang Irak juga mancung. Orang Surya juga mancung. Kita gak bisa membedakan mana yang suku Hijaj. Mana yang suku Irak. Mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang federalisme dalam Islam. Dia ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata. Yang bersabda. Seandainya Fatimah mencuri. Aku yang akan mu. Nama tong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Puji Nabi sendiri. Apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan. Tapi ingin dapat status sosial. Bingin jadi majikan. Itu yang namanya feudalisme. Coba lihat hadis Nabi. Ya jadi coba lihat hadis Nabi. Kalian itu jangan mau dibodohi Mbak Alawi. Tadi sudah disinggung ya hadis Nabinya. Bahwa kalau seandainya anakku sendiri yaitu Fatimah mencuri. Jadi akan saya potong sendirilah. Kurang lebih begitu tangannya. Ya oleh Rasulullah. Jadi semuanya gak ada yang imunitas. Gak ada yang dapat dispensasi. Lalu dicamin surga gitu. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya itu kalau sekarang kita lihat masih ada yang menjadi muhibin. Dari si rejeks. Dari si bahar itu keterlaluan itu otaknya sudah. Doktrin akut itu sudah. Sehingga gak bisa menggunakan logika kalsehat itu sudah. Ya parah namanya. Kita lanjut ya. Coba lihat hadis Nabi. La fadla li'arabi nala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab. Tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab. Ajam kita seperti orang Sunda orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Jadi jelas ya. Yang selama ini mengaku-ngaku lebih mulia. Itu semuanya dusta. Saya ulangi lagi. Yang selama ini mengaku-ngaku lebih mulia. Mengaku cucu Nabi. Ternyata dusta. Alias kebohongan ya. Nah jadi kita harus sadari saudaraku. Mari bangkit. Kita bantu para kiai-kiai yang sedang berjuang. Memperjuangkan kestaraan. Ya. Ada kuspoat. Ada kiai hajinur eha salafi hajin negara. Ya kan. Nah. Ini kita bantu ya. Jadi jangan sampai bangsa ini dibodoh-bodohi oleh orang Balawi. Ya. Ini menarik. Ada yang dulu di jaman kolonial. Itu paling dibuja puji sekarang oleh Habib. Siapa? Usman bin Yahya. Sekarang diframing oleh sejumlah muhibin. Usman bin Yahya ini orang hebat. Jasanya banyak. Kitabnya, karyanya banyak. Itu pembodohan juga. Kalau kita itu percaya-percaya begitu saja. Ya akhirnya nanti akan mencium. Pantatnya oknum-onum hape balawi. Karena das doktrin. Dapat safaat. Nah. Siapa Usman bin Yahya? Coba kita dengarkan. Penjelasan dari kiai hajinur eha salafi hajin negara berikut ini. Ya. Jadi memang. Sayyid Usman ini tokoh kontroversial. Orang bisa melihat dari sisi baik dan buruknya. Itu saja. Dan saya tidak bisa kemudian macam dia. Tapi. Ini yang membela Ba'alawi membela Usman bin Yahya nih. Hati-hati kalau misalnya mengatakan Sayyid Usman itu anti-tarekat. Hati-hati gitu. Karena dia sendiri dari keluarga yang. Tarekat sama Nia dari jalur ibu ya kakeknya. Itu untuk tokoh tarikat sama Nia. Tarekat perlawanan Belanda. Yang berperang melawan Belanda juga. Itu. Itu yang saya harus melihat bahwa kita jangan kemudian terburu-buru mengatakan Sayyid Usman sebagai anti-tarekat. Hal kayak gini saya akan sangat mengkritisi ya siapapun dalam hal ini untuk kembali mengkaji gitu. Inilah pembela Ba'alawi ya. Ini kalau nggak salah namanya Kiai Kiki kalau salah ya. Kiai Sapa gitu ya dari Jakarta ini ya. Nanti kita dengarkan reaksi dari Kiai Haji Noreha Salafi Haji Negara. Karya-karya Sayyid Usman sebenarnya. Yang saya tahu ya selama saya mengkaji tentang pemikiran Sayyid Usman. Beliau bukan anti-tarekat. Ada tarekat yang beliau katakan bukan tarekat. Tarekat sejadinya nggak begitu. Jadi beliau punya sendiri tarekat menurut pandangan beliau gitu. Bukan anti-tarekat. Beliau juga bertarekat gitu. Itu aja. Besar diperdokor itu loh bersusahnya. Jangan melihat sejarah itu dari teks, dari buku, dari buku. Lihat konteksnya, lihat diakroniknya, lihat sinkroniknya gitu loh. Ini berbahaya kalau kita bicara sejarah, baca buku, baca. Ini saudaraku salah satu muhibin yang sudah konslet, sudah cacat logika ini. Sehingga kita sadarikan, sebenarnya pemalsuan sejarah sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Jadi pendoktrinan, pendoktrinan pembodohan kepada umat muslim, sebenarnya sudah dimulai oleh Ognon Mabib Ba'alawi sejak zaman kolonial. Ya salah satu dedengkotnya adalah si Usman bin Yahya. Sehingga sekarang banyak generasi muda kita itu bermental inlander, bermental terjajah, bermental inferior. Ya, dia lebih suka membangga-banggakan bangsa asing, bangsa pendatang. Ya itulah bukti dampak buruk dari penjajahan spiritual. Ayo kita bangkit, sekarang kita kembali kepada Nusantara. Kita banggakan leluhur kita sendiri ya. Yang berbahaya ya model-model Kiai yang seperti ini. Buku, baca buku, referensi. Loh, ini kita lihat situasi yang holistik lah. Pendekatan holistik dan sejarah itu penting. Saya ingat, barang-barang enggak, saya cuma ngomong tegas saja. Gimana, gimana membahas sejarah tanpa buku, Kiai? Kalau mau bicara buku, tapi lihat konteks. Kalau satu buku pun jadikan pegangan, berbahaya. Holistik khusus saya, refleksi lain, kita pakai konteks. Ini Kiai sudah menjadi orang yang terlalu doktrinnya kuat ya. Dia seolah-olah menafikan buku. Dia mau pakai ilmu halusinasi. Hayalan, memakai ilmu rongsen, rongsen pratt. Sosial dipakai. Awal itu saya katakan bicara konteks. Kalau orang-orang bawa satu buku, baca analisis, menyimpulkan. Satu buku dibaca analisis, menyimpulkan. Lihat buku lain, lihat referensi lain. Itu loh, lihat cerita lain. Ini memanglah, cuma hanya satu buku ini. Iya, tapi tidak diakronik. Tidak lihat solistik. Lihatlah ada peristiwa apa di situ. Kemudian bagaimana. Sejarah, ini kan adanya menikmati taklim. Witang, yang orang kumpul-kumpul. Nah, lihat konteksnya barangan itu kapan. Nah, ini kan kita di-tekstualis. Banyak buku, tapi tekstualis itu juga berbahaya. Kali ini saya membawakan titik karangan Habib Usman bin Yahya sendiri. Manhajul istikomah. Walaupun beliau dilahirkan di Pekojen. Dilahirkan di Nusantara Indonesia. Tapi beliau lebih membela penjajah daripada ulama masyarakat rakyat ribung. Nah, ini baru cerdas. Kiai Haji Norehiya asal Afia Denggara. Kalau Kiai siapa namanya itu tadi pembelaannya itu? Kalau nggak salah, sekali lagi ya. Kalau salah dikoreksi ya. Kiai Kiki. Itu jelas-jelas itu muhibin. Otaknya udah keracun nih dengan doktrin ya. Ini, Nusantara ini. Ini kitab bernama Manhajul istikomah di dinibis salamah. Karangan hamba yang do'if As-Sayyid Usman bin Abdullah bin Akhil bin Yahya al-Alawi. Nah, itu lagi pakai sebutan Sayyid. Sayyid Usman. Dia nggak cocok. Dia nggak berhak memakai nama Sayyid. Kenapa? Nasabnya nggak sambung pada Rasulullah. Ya, jadi selama ini kan orang memframing itu. Itu keturunan Rasulullah. Itu salah. Habib Usman bin Yahya tidak terkonfirmasi terputus nasabnya 550 tahun menurut Yajin Maunduddin Usman. Jadi, dia nggak berhak memakai nama Sayyid. Ya, dia bukan Sayyid ya. Nah, ini namanya pembodohan, pembohongan. Ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ngaku-ngaku Sayyid namanya. Nggak terbukti, nggak terkonfirmasi. Melalui kajian kitab nasab, sejarah, dan filologi juga tes DNA. Al-Fatihah yang terbukti. Bahkan, Habib Usman bin Yahya juga menyalah-nyalahkan penganut Torekoh baik Kodiriah ataupun Naksadandiyah ataupun Rifaiyah ataupun Sandiliah ataupun Torekoh-Torekoh yang ada pada waktu itu. Penganut, pengikut jamaat Torekoh-Torekoh itu adalah orang yang hurur, orang yang tertidur. Yang tidak dengar adanya. Katanya beliau seperti itu. Karena pada waktu itu banyak diantara tokoh-tokoh Torekoh yang berontak kepada penjajah. atas dasar keinginan para pejuang dari para PIPI Mursi Torekoh itu untuk terbebas dari pemerintah dolim yang kafir. Kolonial Belanda. jadi akhirnya untuk meredam pemberontakan-pemberontakan itu maka Abdul Lufar Snogogrunye teman dekatnya Habib Husman Bin Yahya berinisiatif untuk merayu Habib Husman Bin Yahya untuk mengeluarkan fatwa. Di antaranya adalah fatwa bahwa penganut mengikut Torekoh-Torekoh itu adalah orang yang tersesat. Orang yang tertipu. Orang yang jauh dari kebenaran. karena hanya sekedar melakukan ibadah hakikat tanpa syariat. Katanya seperti itu. Dan yang paling fatal yang mengakibatkan lenyapnya nyawa-nyawa pejuang kita adalah fatwa haramnya jihad melawan menentang pemerintahan yang sah yaitu Belanda. Jadi melihat halaman mulai halaman 21 sampai halaman 24 di kitab Pandai Juli Sikom ini. Saya bacakan sebagian. Dan dimungkin pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab jihad bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri. Itulah perang sapil yang tersebut di bab jihad. Maka inilah lurur. Lurur itu ipuan. Ibu daya setan. Lurur yang amat besar lagi amat banyak gak lururannya pada orang-orang. Ini kan bahasa Melayu ya. Semua orang bisa. Nanti harus ada translate ini. Ada pun ayat bab jihad. ada rukun-rukun dan ada syarat-syarat seperti lain-lain di perkara agama yaitu yang dinamakan Ming-Babi Sitopil Wada'i yakni daripada hukum syarat yang terhantar dengan sebab atau syarat. Ada pun suatu pekerjaan syarat yang kurang syaratnya atau tiada syaratnya atau kurang rukunnya maka yaitu dinamakan batil laki fasit. Batil itu rusak. Fasit juga binasa. Gak bisa dikatakan amaleng. Tiada harus dikerjakannya. yaitu dari karena ketiadaan rukun-rukun dan syarat-syarat jihad. Maka tiada harus dikerjakan sebab ia batil jadi berjihad melawan penjajah Belanda mulai dari dulu para pahlawan kita itu semuanya adalah batil haram dan salah karena menentang pemerintah yang sah. Mula dalilnya dari kitab subat artinya bermula yang dekat batil dan fasit yaitulah lelawanan yang sohih yaitu kurang setengah daripada syarat-syarat adanya maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri bagaimana yang telah jadi di Jilgon di Jilgon tahun 1888 peruntaknya para petani didukung oleh dimotori oleh para kiai jadi di Jilgon Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil di Bekasi tahun 1869 sebelum di Jilgon itu di Jilgon tambun Bekasi dulu termasuk bagian dari Karisidenan Batavia bagian timur sampai jadi negara jadi pemberontakan rakyat yang seperti itu adalah batil sebagian yang telah terjadi di Jilgon Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil bukannya jihad sebab diada syarat-syaratnya malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak dorurot pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu negeri cindah maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukuman-hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri itu pula diketahui bahwa ayat perbuatan begitu rupa melanggar syarat dan juga membusukkan nama agama jika deket bahwa agama yang perintah bikin begitu nah jadi menjelek ya mencoreng nama agama Islam jadi pahlawan mulai dari Sabgang sampai Merauke itu semua adalah orang yang mencoreng agama sekaligus kecundang teroris radikalis pemberontak teroris semua jadi pahlawan yang ada yang disahkan oleh pimpinan bangsa kita mulai dari pahlawan yang terdahulu mulai Sultan Agung dan seterusnya sampai yang abad 19 bahkan abad 20 itu semua adalah orang-orang yang bikin rusuh negeri orang yang melanggar agama orang yang melakukan perbuatan batil mencoreng nama bayi agama dan tiap-tiap orang yang mengerti di dalam perkara babsiat tentunya tahu bahwa ayat perbuatan yang tersebut itu ruganya jihad hanya ayat perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang-orang maka dari karena itu ada sekali-kali yang buka mulut di dalam perkara perang sabir oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa dan beberapa banyak ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang sabir ini namanya petnah perang sabir itu wajib membelah anak negeri rakyat kecil yang tertindas kok melajar ini ulama-ulama sudah dulu gak pernah mengatakan menyampaikan memerintahkan perfatwa buka mulut untuk menyuruh para anak negeri yang diberjahat melawan penjajah dan penjajah-penjajah yang lain nah ini kan lucu nah inilah yang berakibat fatal banyak yang diburu seperti tikus sehingga Kiai-Kiai itu menyamarkan diri menanggalkan Kiai-Hajinya karena diburu oleh Belanda dan antek-anteknya berdasarkan fatwa ini berapa banyak ulama Aceh perjuangan Aceh yang ditumpas oleh mereka kaum Belanda dan antek-anteknya itu dengan lihat sendiri kasus yang terjadi di Cilgon kasus yang terjadi di Tambun Bekasi belum lagi yang di Jawa Tengah belum lagi perang di Ponogoro perang Jawa ini ageng serang ya bahkan eh seh Hasan Besari dari Ponorogo di Tegalerjo itu Tegalerjo itu juga mendukung perjuangan panggilan di Ponogoro berarti Yahya Ji Hasan Besari juga termasuk mengkhianat bangsa termasuk teroris ya panggilan di Ponogoro Tuan Klima Buonjol Tauku Umar Juk Nyadin Patimura semuanya itu adalah teroris pencoleng ya membuat buruk muka agama menurut Habib Usman Bin Yahya ya jadi saya yakin sekali sekarang Habib Usman Bin Yahya itu pengkhianat menurut kita dia adalah aneh-aneh Belanda sehingga kalau ada Kiai atau siapapun Oknum Kiai yang membela Usman Bin Yahya itu menurut saya dia catat logika dia itu sudah terlalu kuat doktrin yang sudah tertanam di otak mereka ya itu saja saudara-saudara pada video kali ini yang kita bisa informasikan jadi pada video kali ini tadi kita awali dengan adanya pernyataan Bang Deddy ternyata ternyata kalau ada yang salah-salah yang salah-salah kata tidak membenci dan merendahkan siapapun ini ini adalah semata-mata untuk memperjuangkan kesetaraan ya kita ingin semuanya setara saling mencintai sama-sama mulia jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya ya jangan sampai nih apalagi bangsa ini ya besar lelur kita hebat ya sehingga kalau ada Rumel Abbas mengatakan pahlawan kita Bung Karno dianggap bukan orang hebat itu Rumel itu jelas cacat logika itu menurut saya ya nah tapi tidak ada salahnya kita coba ini dari Bang Garuda Sakti ya antek Belanda ngaku durian nabi kopla saudari oke itu saja yang bisa kita sampaikan mohon maaf sekali lagi ya ini adalah live streaming barangkali ada kegangguan jaringan internet kalimat terputus kalimat tidak jelas mohon dimalumi adanya oke teruskan diskusi supaya komentar anda dibaca oleh Ba'alawi dan juga para muhibin dan mudah-mudahan komentar-komentar anda menjadi media pencerahan buat mereka dan mudah-mudahan melalui komentar anda mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT salam persatuan salam Pancasila Jaya salam NKD Harga Mati salam Undang-Undang Dasar 1945 salam binika tunggalika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh medeka selamat menikmati selamat menikmati